Legend juga. Dulu rambutnya? Setahu saya stylish. Oh, stylish banget ya. Kalau ibarat di AC Milan, Kusta Kulta. Kusta Kultanya? Bandung? Siap. Cuman yang menarik, kenapa kok awal karirnya kok tidak di Bandung? Kita bahas lagi. Kita korek lagi lebih dalam. Siap beliau. Di kampung dengan dengan apa banyak banyak terpaan kompetisi Lisaga, Bang. Apa itu? Di depan Bobo Toh yang semuanya fokus mencintai versi Bandung. Pak Nanti? Pokoknya orang Sunda Alam bilang Muringka kan? Muringka. Jadi merinding. Gak mau deket-deket men. Paling anti saya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu yang mau buat usai nyaman ya? Ketika tampil. Gak kaget. Yang diinjek bukan rem. Tapi gas. Jebret ke tembok, udah. Gak kaget. Gak kaget. Gak kaget. Oke, kembali lagi di channel kita. Elite X Pro. Bersama saya, I Cong. Dan saya, Supriano. Di... Ngobre. Ngobrol bareng X Pro. Gak kaget. Gak kaget. Gak kaget. Oke, sebelumnya. Subscribe dulu channel kita. Like, comment. Kita tunggu. Komen-komen buat... Apa? Membangun kita. Betul. Bang. Baik. Alhamdulillah. Sekarang baru ketemu lagi di channel baru kita. Siap. Hari ini. Kita udah ke... Kedatangan, sorry. Kedatangan tahun spesial lagi. Salah satu bunga apa versi dulu. Legend juga. Legend juga. Dulu rambutnya. Setahu saya, stylist. Oh, stylist banget. Stylis. Kalau ibarat di AC Milan. Kustakurta. Kustakurtanya. Kustakurtanya. Bandung. Siap. Cuman yang menarik, kenapa kok. Awal karirnya kok tidak di Bandung. Alhamdulillah. Kita bahas lagi. Siap. Kita korek lagi lebih dalamnya. Siapa beliau. Kita perkenalkan. Usep. Mudah nggak? Tangan. 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 Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Pasti setelah bermain bola, proses panjang, kemudian ada aktivitas ya. Setelah tidak bermain ya untuk tim profesional. Mungkin kita bisa flashback, berbagi untuk adik-adik kita. Proses seperti apa sih? Usep Punandar bisa dengan tim-tim profesional seluruh di Indonesia. Kemudian sempat mengecap. Dia si tim asional. Bisa dibilang kalau saya cepat prosesnya bang. Oke. Cepat prosesnya karena saya lahir dan dibesarkan di sebuah kampung. Kampung, Kabupaten Bandung. Sama orang kampung. Tapi nggak kampung aja. Rezeki kota. Alhamdulillah. Jadi saya berlatih di kampung dengan banyak terpaan. Kompetisi Lisaga bang. Lisaga? Abang tau Lisaga? Apa itu? Liga Sawah Garing. Liga Sawah Garing. Jadi ketika sawah itu tidak ditanemin setelah proses panen kali ya. Itu adalah lahan mereka pakai. Iya. Karena biasalah anak-anak di kampung kan lapangnya random. Kadang di kebun, kadang di sawah. Ya kita manfaatkan aja. Setelah itu SMA mungkin. Saya masuk ke club intern Persib di IPI. IPI, Pak Taufik ya? Ya, Pak Taufik ya. Setelah berapa tahun, dua tahun mungkin saya masuk Persib Junior. Dulu masih ada Persib U23, Persib B. Setelah itu saya hampir berpindah haluan. Berpindah haluan. Berarti tidak lewat SSB dulu berarti ya? Langsung IPI di internet Persib gitu ya? Di kompetisi untuk U23 ya? Untuk Piala Suratin. Ya, Kang Gicong. Di era-era itu memang selalu ya. Potensi pemain-pemain itu bisa dilihat dari Kaornas ya. Suratin. Kemudian antara Diklat ya. Ini juga kita tidak mendiskriminasi orang dari kampung. Tapi motivasi mereka yang lebih kuat untuk jadi seorang pemain itu rata-rata backgroundnya. Betul. Ya. Karena mental mereka itu tertempa ya dari kehidupan sehari-hari. Terus yang lebih penting adalah tekad ya. Tekad, kemauan yang sangat luar biasa. Dan ingat, komitmen itu sangat-sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang bintang ya. Setuju, setuju. Saya main bola, saya juga main volley. Volley? Volley. Oke. Ya. Jadi 50% main bola, 50% saya volley. Cuma pertanyaannya, kenapa sempat mau beralih-alian? Karena persaingannya memang ketat atau seperti apa gitu? Mungkin titik jenuh bang. Oh titik jenuh ya. Mungkin titik jenuh, saya mau coba yang lain. Ternyata, wah seru juga. Tapi akhirnya, setelah saya latihan lagi di IP. Ketika itu ada Kang Ut. Kang Ut bersama Wendy. Oke, senior kita itu. Kang Ut bilang, mau gak ke Barito? Oke. Mau gak ke Barito? Saya gak tau. Barito itu dimana bang? Di Banjarmasin katanya. Pokoknya udah, pergi aja. Kebetulan Barito lagi ada, apa? Turnamen di Jogja, Piala Kraton. Oke, kamu ke Bono ya? Kamu ke Bono. Saya pergi ke sana. Dua hari, saya ikut berlatih. Saya pulang. Saya pulang. Karena, ya mungkin, saya kurang dalam adaptasi. Homeseg mungkin. Minder. Saya pulang. Pulang. Setelah beberapa bulan, saya latihan lagi di IP. Manager dari sana, meminta kembali saya untuk gabung ke Barito. Akhirnya, Bismillah aja lah. Waktu itu ketika main bola, terus kemudian sempat beralih ke volley ya. Ada mimpinya di dua cabang itu? Lebih cenderung ke sepak bola sih sebenarnya. Tapi itu, volley 50% karena lapangannya deket. Saya, ya mungkin daripada saya jenuh. Saya main volley, main volley. Tapi, ya jadi keterusan akhirnya. Oke, kapan muncul mimpi ya, dream ya? Apa setelah masuk IP, saya punya mimpi yang seperti ini lah. Ingin seperti senior-senior sebelumnya atau seperti apa. Atau mungkin dorongan dari orang tua mungkin dari dua cabang itu kemudian diputuskan. Passion saya di sini. Banyak, banyak yang support saya terutama orang tua. Oke. Jadi orang tua, sebaiknya kamu pilih aja. Mau cabang olah rarian mana. Dan akhirnya, ya saya lebih memilih sepak bola. Karena memang dari kecil awalnya memang saya suka sepak bola. Betul. Dan ketika itu memang masih ada Kang Robi, ada Yadi Mulyadi, ada Dadang Hidayat ya. Legend-legend yang selalu menghiasi squad pasif ketika itu ya. Ya, mereka salah satu inspirasi saya juga. Saya meneruti sepak bola untuk lebih serius. Dan yang menarik buat saya adalah Persib ini selain memiliki reputasi, kemudian juga selalu langganan untuk juara, mampu untuk mencetak pemain-pemain muda ya. Ini menarik ya, walaupun memang pengalaman di Barido itu berarti pengalaman pertama ya untuk keluar kota ya. Ya, pengalaman pertama. Walaupun harapannya pasti ingin berbaju Persib. Ya, siapa yang nggak mau berbaju Persib. Tapi memang itu kontrak pertama beliau ini berarti bukan di Persib. Bukan di Persib. Itu yang harus kita tahu. Mungkin ada pertanyaan, di mana awal karirnya Kang Ute ini? Jadi di? Barito Putra. Tahun 2001-2002 sampai 2003. Dua musim berarti ya? Dua musim. Dua musim. Dengan perjalanan panjang, kemudian akhirnya masuk di squad Persib ketiga itu. Squad Persib 2004 masuk. One Pace ya? Airnya One Pace ya? One Pace. Usia masih 23 atau berapa itu? Usia 23. Setelah dari Barito, ada masuk ke si Games di Vietnam, setelah itu masuk ke Persib. Nah, ketika berbaju Persib itu kan ekspektasi Boboto luar biasa. Pasti ketika masuk Stadion Siliwangi yang luar biasa angkelnya, ada kenangan apa kira-kira waktu itu? Ada perasaan seperti apa? Saya tampil di depan Boboto yang semuanya fokus mencintai Persib Bandung. Bagaimana tindakan itu? Karena orang Sundaang bilang, Moringkang. Moringkang? Moringkang. Jadi, merinding saja kalau masuk Stadion Siliwangi dulu. Waktu itu, 2004 saya lebih banyak menghabiskan waktu di Bangun Cadangan. Atmosfer itu berasa pasti? Ya, atmosfer itu berasa. Lalu 2005 saya main ya inti, jadi yang masih terbayang sampai sekarang, waktu bibis nih, bibis kan masuk, mau masuk ke stadion, mau masuk ke stadion itu lihat viking, supporter semua bobo itu udah full, ada dua itu, jatuh, nervous, atau ketika ditampilkan ingin memunculkan kemampuannya, punya motivasi dengan banyaknya bobo tersebut itu, justru saya makin termotivasi. Ingin menunjukkan ya. Kan, ada satu hal nih dari teman-teman Akang juga, kalau pada saat main di situ wangi, Akang jadi line up nih, posisi bench ada sebelah kanan, misalkan. Kenapa Akang nggak mau main di sebelah kanan dekat kiri? Atau nggak? Pada saat kita bawa kedua, Akang tetap nggak mau di daerah tangan bensini mainnya, pengennya di luar. Bocoran di sayur. Bocoran di sayur. Jadi, ketika di lapangan, apa yang saya lakukan, udah terserah saja, yang penting saya tanggung jawab. Kadang, saya kurang bisa menerima, kalau misalkan saya fokus, ternyata di bench ada teriakan yang kurang bisa saya terima, lebih baik saya di jauh-jauh. Mendingan saya dengar supporter saja, biar lebih semangat. Yang penting saya tanggung jawab. Berarti ada intimidasi di situ ya? Strategi juga. Strategi dalam arti kata dia mengukur, mengevaluasi diri, tidak pernah mau mendengar hal semacam itu, karena tujuannya cuma satu. Fokus ingin menampilkan perform yang terbaik. Ini menarik gitu loh. Itu harapan kita semua ya, anak-anak muda sekarang gitu. Mereka juga harus mampu mengevaluasi diri. Harus seperti apa sih ketika dengan banyaknya supporter yang hadir di situ. Khawatir konsentrasinya pasti akan terganggu ya. Mengganggu konsentrasi ketika perform. Dan yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh pemain-pemain yang lain ya. Faktor kebiasaan juga mungkin juga mempengaruhi juga. Saya lebih lepas kalau di posisi stalker. Tapi ketika babak pertama saya di kiri, tebak ke luar saya di kanan. Gak mau deket-deket, men. Paling anti saya. Sampai sekarang. Itu yang membuat usai nyaman ya ketika tampil. Iya, daripada saya nggak nyaman, main. Saya nggak lepas. Karena mengganggu pasti. Oke, dari proses perjalanan di Persif, di Barito. Kan banyak pelatih ya. Di Persif, One Pies, kemudian pernah... Pakin Gatohir ya. Arkan yuri. Pasti ada lah perbedaan. Baik itu cara melatih, pendekatan persuasif ke individu, kemudian taktikal. Apalagi posisi usap kan sepertinya tidak pernah berubah ya, walaupun pelatih siapapun. Satu lagi mungkin alam harum Kang Grisnandar ya. Iya. Sempat juga? Sempat, sempat. Mungkin bisa diceritakan perbedaannya dari beberapa pelatih itu untuk perkembangan usai protika itu? Ya, sangat membantu. Terutama tanpa saya mengurangi rasa hormat terhadap pelatih lain. Tapi saya rasa Pak Indra, Pak Indra Gatohir ketika profesional. Iya. Yang banyak-banyak membekali saya di dalam segala hal. Oke. Jadi saya bisa seperti ini mungkin lebih besar bantuan terjadi. Ada peran besar dari coach Indra Gatohir ya. Pelatih berkarakter, punya pengalaman luar biasa, ngomong ya kan. Itu jadi modal yang sangat positif ya untuk proses pengembangan dari usapunandar gitu. Sekarang saya paham kenapa Pak Indra ketika TC, beliau selalu membawa squad ke Subang. Selalu Subang ya. Ya, selalu Subang. Ya mungkin karena itu. Beliau selalu bilang, Jang katanya. Jang, di Bandung lah segala ayak. Mane hayang naon, ayak abe. Awas, kadang. Yang semua ada di Bandung itu bisa membuat kamu lupa sama kerja. Intinya pengen fokus kali di sana ya. Oke. Karena memang ketika TC jangka panjang dipunuhkan lokasi yang para pemain itu fokus. Fokus. Betul. Tidak terganggu, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Dalam ini, ngelak. Well, alas saya bayi. Okay. I will see you. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton 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 Jadi spontanitas Jadi Menonton Jadi 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 Saya Saya sebenarnya Saya sebenarnya striker Jadi Jadi Bermain Jadi Jadi Seorang striker Saya tahu Saya tahu Jadi 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 Sudah Jadi 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 Sudah Sudah Yang penting Yang penting Yang penting Kepen Lalu Yang penting Yang penting Yang penting Yang penting Untuk para adik-adik kita Atau pemain-pemain kita mampu menjadi Adik-adik atau pemain-pemain Yang mampu membanggakan orang tua Hanya itu mungkin sepak bola Yang perlu kita pelajari Bekerja Berhati-berhati Kebanggaan untuk keluarga Apalagi kan sekarang Sepak bola Indonesia sudah Berprogres sangat baik Jadi Saya pikir Tidak ada alasan Selain lebih baik Sepak bola Indonesia mudah-mudahan Apalagi Ditunjang sama sekarang sudah ada Filanesia Sarana-prasarana juga sudah mendukung banyak Sarana-prasarana sudah baik Ya banyak-banyak hal yang Yang apa Menjadi pelengkap Untuk menjadi Menjadikan sepak bola Indonesia Lebih baik Oke Pemirsa Baru kita dengar Bagaimana harapan Keinginan dari UT Ya kan Sepak bola di Jawa Barat Harus lebih maju Kemudian Persib Harus bisa Membawa mereka Meraih gelar Menjaga tradisi Karena kita ketahui Versib luar biasa Punya value Yang seluruh Jawa Barat Atau mungkin Indonesia ya Semuanya Pasti tahu Bahwa Pangeran Biru Adalah Sepak bola Atau tim yang Memang bisa dijadikan Contoh ya Untuk Perkembangan sepak bola modern Sekarang ini Kemudian harapan untuk Elite X Pro Yang usap Ya mudah-mudahan Dengan berdirinya Elite X Pro ini Ya Manfaat Berkah Untuk semua Jadi Ya doa terbaik aja Untuk Elite X Pro Semoga Elite X Pro Itu adalah wadah untuk Semua Semua kalangan Bukan hanya Pesepak bola saja Untuk bersilaturah Silaturah Itu yang penting Itu intinya Jadi Keberadaan Elite X Pro Mudah-mudahan Berkah untuk kita Dan Menjadi wadah Untuk Bisa bersilaturah Itu kan Betul Terima kasih ya Sudah hadir Bersama kita hari ini Sama-sama Sehat selalu Amin 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 Doa yang sama Untuk Akang-akang semua Siap Oke Oke Pemirsa Baru saat kita sudah Mewancara Dengan Kampusnya Munanat Nantikan kami Di program Selanjutnya Bersama Para mantan-mantan X Pro Kita tutup hari ini Sampai ketemu Di Loharet Ngobrol Balang Elite X Pro Dekar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.